Pada hari calon wakil presiden penamping Prabowo Subianto mulai terlihat, nama wali kota Solo Gibran Raka Bunyiraka, Erick Thohir dan Ritwan Kamil muncul menjadi sorotan Prabowo. Tiga orang tersebut menjadi representasi generasi muda. Sebelumnya Prabowo mengungkapkan kriteria jawabresnya saat bertemu dengan putri presiden K4 RI Gusdur Yeni Wahid. Yeni sempat memberikan masukan kepada Prabowo Subianto agar memilih sosok anak muda yang menjadi bakal calon wakil presidennya. Menurut Yeni Cawo Pres, Prabowo harus mewakili anak muda. Prabowo mengatakan masalah Cawo Pres yang bakal menampinginya di Pilpres 2024 akan dibahas dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Menurutnya banyak nama sosok representasi anak muda yang bisa menampinginya. Ada nama Erick Thohir, Gibran Raka Bunyiraka dan Ritwan Kamil. Namun sementara itu Ketua DPP PDIP Saatabdullah menegaskan Gibran tegak lurus mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 sesuai dengan aturan Partai. Dugungan Gibran Raka Bunyiraka itu terlihat pada video dungungan yang beredar. Saya juga menyinggung soal foto Gibran yang kerap disandingkan dengan Capres dari koalisi lainnya. Yang meminta untuk menanyakannya ke pihak koalisi yang bersangkutan. Terkait nama Gibran, Raka Bunyiraka sebagai Cawo Pres yang menyebutkan PDI Perjuangan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait berkara batasan usia minimal maju di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!